Pemerintah akan mengeluarkan peraturan tentang pembentukan PT Inalum menjadi BUMN bulan ini agar perusahaan aluminium itu bisa beroperasi normal kembali. Menurut Menko, perekonomian hatta rajasa peraturan pemerintah tentang Inalum sudah rampung dan tinggal menunggu proses penanda tanganan. Karena dalam PP itu termuat soal penyertaan modal negara, selain menerbitkan PP, pemerintah juga membentuk satu tim yang akan menuntaskan berbagai persoalan pasca berakhirnya master agreement dengan Jepang. Ya, master agreement ini antara lain mengenai pengelolaan wilayah Sungai Toba Asahan yang akan dikelola perusahaan jasa Tirta 1, harga jual listrik dari fasilitas pembangkit listrik tenaga air 1 dan 2, menjaga permukaan air dan juga lingkungan, serta menyelesaikan status lahan-lahan yang dikelola otoritas Asahan. PT Inalum pasca pengakhiran master agreement beroperasi dengan baik dan sebagaimana sudah ketahui, hampir 80 persen produksinya sudah terserap di dalam negeri. Itu artinya industri dalam negeri kita juga tumbuh dengan sangat baik. Jadi ekspansi daripada PT Inalum itu didesain oleh Menteri Perindustrian dan tentu akan ada investasi-investasi baru nanti itu yang cukup besar dan kita berpotensi sebagai satu penghasil aluminium dan industri hilirnya yang... yang...